Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian kita sambut para pemain kita yang cantik dan yang ganteng yang tentunya dengan aksi yang spektakuler Langsung saja, inilah pemain-pemain kita Orangnya sangat gagah bijaksana dan merakyat habis sebagai Pak Kapli Lemah dan lembut itulah sifat aslinya Aerin sebagai Bu Kapli Taat beribadah dan welkampannya masa Allah siapa lagi kalau bukan Sultan sebagai Pak Haji Paku dan taat adalah pribadinya Aziza sebagai Bu Haji Ham, yang satu ini preman kampung yang jelek, dekil, hidup lagi Raffi sebagai Bang Ale Gagak dalam berbicaranya Fajar sebagai Gagak Fadli sebagai penggemis, dan beberapa pemain lainnya Pagi berganti siang, siang berganti sejak Ketika itu, Bang Ale sedang berhura-hura dengan teman-temannya Seketika itu pula istri Bang Ale datang Udah Bang sadar ingat umur Udah masuk azan maghrib, waktunya sholat Bang Emang kalau abang sholat bisa bikin abang kaya Tak lama kemudian Pak Haji dan Bu Haji datang Assalamualaikum 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 Kenapa Bu, kok nangis begitu? Istri Bang Ale menceritakan tentang takutnya terhadap azab yang akan menimpa suaminya sewaktu-waktu Astagfirullah, sabar-sabarnya Bu Mungkin Uwe Bang Ale belum dapat hadiah dari Allah Hadiah? Hadiah apa Bu Haji? Maksudnya hidayah Bu, hampura tiopo ngomong nak Sabar waynya Bu, sesungguhnya Allah maha pamakah Iya Pak Haji, Bu Haji, makasih banyak Keesokan paginya Bu Kapli membahas tentang ingin mengadakan ruqiyah di desa mereka Mak, kelihat Bu, ibu ayah ngomong Bu Kapli pun menceritakan kepada Pak Kapli kalau dia akan mengadakan ruqiyah gratis untuk warga Keesokan harinya saat warga sedang mengadakan ruqiyah Rombongan Bang Ale datang mengganggu berjalannya acara tersebut Bang Ale langsung saja mengobrak abrik acara tersebut Woy Pak Haji, aduh-aduh berisik bener sih Mending adain kontes lato-lato aja no, buat bocah Astagfirullahaladzim Sadar Bang, sadar Tak lama, Bang Ale pun pergi meninggalkan warga Pagi berganti siang dan siang berganti malam Ketika itu, Bang Ale sedang tertidur pulas dan mimpi sedang didatangi oleh dua orang asing Siapa kalian? Siapa? Siapa? Untung aja cuma mimpi Keesokan harinya saat Bang Ale sedang bermabuk ria bersama teman-teman Ada pengemis yang datang meminta-minta Pak, sedekahnya Pak, saya dua hari belum makan Bodo amat, saya aja belum makan Yelah, ngapain sih ngasih duit ke dia? Mending buat kita party aja nanti malam Astagfirullahaladzim Tau bat, bang, tobat Tau batlah, bang, sebelum azab datang Tau bat, kata kalian Tau bat, bang, tobat Tau bat, bang, tobat Sof, padahal gak dengar apa suara petir? Gak takut sama azab Mana ada azab? Azab cuma ada di dosir, neng Astagfirullahaladzim, bang Ale Tiba-tiba azab pun datang Semua rombongan dibutakan mata dan burungnya Tidak bisa berbicara dan telinganya Disakitkan oleh suara petir itu Yang teramat dasyat Aduh, kenapa ini? Sakit, sakit Penyambar mereka semua hingga tak bernyawa Dan tamatlah hal kisah ini Teman-teman dalam hal kisah ini Kita dapat pelajaran Janganlah menjadi orang yang zulim Dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Harus mendekati perintahnya Dan jauhi larangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!